Pembangunan Spal DT di Kembangan Utara pada tahun anggaran 2021 berlokasi di lahan sekitar R. Petra Kembangan, Jalan Kiai Haji Hashim, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Berkapasitas 100 meter kubuk per hari dan menggunakan sistem aerob-anaerob. Saat ini sudah ada 46 sambungan rumah atau SR yang terlayani. Sepal DT Kembangan Utara itu adalah salah satu konsep pengelolaan air limbah domestik yang sudah kita dinasumber dan air kembangkan. Ini adalah mengacu kepada konsep yang memang sudah ditetapkan melalui Kementerian PUPR nomor 4 tahun 2017. Salah satu sistem pengelolaan air limbah adalah melalui Sepal DT. Untuk Sepal DT Kembangan ini, konsep yang dipakai adalah air limbah dari rumah-rumah masyarakat. Baik perupa air limbah cucian atau kita bisa sebut grey water dan juga limbah toilet yang dari kloset, kita alirkan menuju perpipaan, kemudian diolah di satu tempat, sehingga air yang dibuang ke badan air sudah memenuhi baku mutu. Jadi sistem ini adalah sistem terpisah antara drainase dan air limbah terpisah sehingga akan memperbaiki kualitas lingkungan masyarakat yang memanfaatkan sistem ini. Selama ini air limbah dibuang melalui saluran drainase dan limbah klosetnya melalui tangki septik yang terkadang mencemari air tanah. Sehingga sistem ini betul-betul akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan di masyarakat yang menerima layanan ini. Untuk Sepal DT Kembangan Utara, kita menggunakan kapasitas sebesar 100 kubik per hari. Kapasitas ini bisa melayani masyarakat sekitar 200 sambungan rumah. Jadi kalau kita asumsikan satu rumah lima orang, sehingga kita bisa melayani kurang lebih seribu populasi. Untuk saat ini memang belum full kapasiti, saat ini sambungan rumah yang terpasang sebanyak 46 sambungan rumah yang akan dikembangkan mungkin tahun depan, tahun 2023. Sehingga kapasitas terpasang akan memenuhi sesuai kapasitas yang direncanakan. Sistem ini sangat bermanfaat buat kita semua, karena sistem ini sebetulnya yang paling ideal dalam pengelolaan air limbah domestik. Kenapa? Karena air limbah sudah terpisah dengan air jan. Sehingga mudah-mudahan dengan terpisahkannya air limbah dengan sistem drenase, kualitas lingkungan, kualitas kesehatan masyarakat akan jauh semakin baik. Saya berharap masyarakat akan mendukung program ini, karena ini adalah betul-betul sangat berdampak ke masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebagai masyarakat DKI Jakarta. Air limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga dialirkan melalui jaringan perpipaan. Di setiap jaringan perpipaan, terdapat bug manhole yang memiliki peranan sebagai akses saat melakukan kontrol, perawatan, dan pembersihan. Air limbah yang dialirkan pipa akan mengalir menuju instalasi pengolahan air limbah. Pada bug manhole terakhir, terdapat bar screen yang merupakan unit pengolahan pendahuluan sebelum memasuki instalasi pengolahan air limbah. Bar screen merupakan saringan berbentuk batang-batang horizontal dengan jarak antar batang dan berfungsi untuk menyisikan padatan kasar yang terdapat pada limbah cair seperti kayu, ranting, dan padatan besar. Proses pertama yang terdapat di instalasi pengolahan air limbah adalah proses penampungan di bug ekualisasi. Bug ekualisasi adalah bug penampungan yang berfungsi untuk mengendalikan debit aliran limbah cair, baik kuantitas maupun kualitas yang berbeda dan menghomogenkan konsentrasi limbah cair. Dari proses bug ekualisasi, air limbah akan memasuki proses pengolahan limbah selanjutnya di bug sedimentasi. Sedimentasi pertama bertujuan untuk memisahkan partikel materi tersuspensi berat yang terkandung dalam air limbah domestik yang terbawa oleh pompa dari bug ekualisasi. Setelah materi tersuspensi berat terpisah, air limbah dialirkan menuju bug anaerob. Pada bug anaerob dilengkapi dengan media khusus tipe sarang tawon sebagai tempat melekatnya mikroorganisme. Pada tahap ini, pengurayan materi organik di dalam air limbah dilakukan secara anaerob. Proses selanjutnya, air limbah akan menuju bug anaerob yang juga dilengkapi media tipe sarang tawon dan dilakukan aerasi. Pada tahap ini, proses dilakukan secara aerob di mana mikroorganisme yang berperan menguraikan materi organik adalah jenis aerob yang membutuhkan oksigen. Setelah melalui bug aerasi, selanjutnya aliran diteruskan menuju bug sedimentasi 2. Di dalam bug sedimentasi 2 merupakan bug pengendapan akhir. Bug sedimentasi 2 berfungsi untuk mengendapkan lumpur aktif yang masih terbawa dari proses anaerob dan aerob. Lumpur aktif dari bug sedimentasi kedua sebagian dipompakan ke bug aerasi untuk menambah mikroorganisme dalam mengolah air limbah. Air limbah yang sudah melewati bug sedimentasi 2 akan menuju bug effluent. Bug effluent berfungsi untuk menampung hasil pengolahan air limbah yang siap dilepas ke badan air. Air hasil olahan yang terdapat di bug effluent juga digunakan untuk sistem defalming dan pengambilan uji sampel air. Pada tahap akhir, dilakukan proses desinfeksi sebelum air limbah dilepas ke badan air. Proses desinfeksi adalah proses pemberian klorin yang digunakan untuk menghilangkan bakteri E. coli. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPAL DT di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 memiliki kegunaan. Di antaranya, 1. Meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan melalui pelayanan pengelolaan air limbah domestik di masyarakat. 2. Akses sanitasi yang lebih layak. 3. Mengelola air limbah yang bersumber dari aktivitas rumah tangga atau air limbah domestik agar tidak mencemari sumber daya air dan tanah. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. Selama ada SPAL DT ini, terutama saya yang merasakan yang tadinya air kita geli untuk minum atau untuk konsumsi, tapi dengan adanya ini, alhamdulillah air kita sudah semakin jernih. Karena tidak tercemar dengan air sepiteng, air kencing dan lain sebagainya karena dibuang ke SPAL DT tersebut. Dengan adanya SPAL DT ini, mudah-mudahan air kita semuanya jadi bagus kembali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sumber daya air atau SDA yang mana sudah memprogramkan SPAL DT tersebut. Mudah-mudahan untuk dikembangkan biar lebih luas lagi. Sesudah adanya SPAL DT jadi bersih, rapi dan tidak tercemat ke sumber. Terima kasih kepada SDA TKI Jakarta atas pembangunan SPAL DT di daerah kembangan. Kami operator dari SPAL DT Elpetra Kembangan Utara. Kami di sini bertugas untuk mengoperasikan dan merawat instalasi pengelolaan air limbah di Elpetra Kembangan Utara. Kami bertugas dan standby selama 24 jam untuk memastikan SPAL DT ini berfungsi dengan baik dan layak. Harapan kami dengan adanya SPAL DT di wilayah Elpetra Kembangan Utara dapat meningkatkan pebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar tempat ini. Dan kami mohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung kami dalam mengoperasikan dan merawat SPAL DT di lingkungan ini. Terima kasih telah menonton!